selamat menikmati dua hari setelah rukia dengan saya adik saya jatuh dari motor itu dia bilang dia tepejam terus melihat benda besar merah oh jatuhnya di depan sini enggak, tapi tepejam gitu oh waktu dia naik motor dimana tuh jatuhnya jalan depan kali itu jalan besar waktu dia sebelum jatuh dia tuh tiba-tiba tepejam tepejam gitu, pas dia tepejam dia melihat benda besar di depan rumah makhluk besar depan rumah dalam bayangan dia tuh di depan nih terus melihat ada makhluk besar ngadepnya ke sini oh dia di luar rumah di luar rumah ngadep ke sini dua hari pasca saya rukia rumah waktu itu ya pokoknya setelah wujudnya anak kelihatan seperti apa? makhluknya makhluknya tiga dimensi apa cuma bayangan gepeng gitu minum kita kayak kita gini tiga dimensi ya maksudnya tuh dia kayak gimana kayak manusia apa kayak apa gitu kayak gimana ada kepalanya ada badannya gitu yaudah aneh banget di depan di luar ini di luar teras ini di luar carport di pagar di pagar berarti di ujung sana ya di situ tuh ya di luar berarti ya marah ya diusir terus sebentar aja sebentar apa yang terjadi waktu itu cuman kayak kaget kaget cuman gak berani cerita ke ini oh belum cerita terus jatuhnya besoknya baru jatuh antara sorenya pas balik dari sekolah jatuhnya dimana di bawah pohon besar di depan hingga marit setelah hingga marit dulu ada pohon besar masih ngeparan selalu keluar disini kenapa kenapa jatuh awalnya tuh ngantuk memang udah ngantuk tuh dari ayah ini cuman udah singgah singgah bentar abis itu melanjutin nah oh pas mau ngebrang dari sentar ke wahidin dulu terkejam sebentar tapi tuh langsung mulai lagi udah aman kan jadi lanjut lagi nah pas di mau bawa pohon gitu kayak tuh kejam lagi terus tuh pas kaget tuh udah udah gak bisa ngerak jadi banting setir bukan jatuh lah ya jatuh sendiri berarti ya kayak tuh kejadian aneh pas caruh ke rumah yang pertama kemarin terus setelah diruknya kemarin dengan saya rumah ini terasa nyaman adminnya sakit-sakitan satu minggu ini ya berarti berapa minggu pasca rukia itu ya dua bulan dua bulan satu bulan sebulan kalau gak salah kan rukia itu ya satu bulan kemudian jadi ini udah seminggu ini ini ada gangguan lagi karyawan pada sakit-sakit sakit apa? sakit tuh kayak sakit-sakit ya gitu demam gitu demam demam garasi terus di duyuk ini pintu garasinya kayak di goyang-goyang gitu padahal gak ada angin gak ada hujan nah kapan itu? malam? siang? tadi dia tuh kayaknya magrib lah dong dekat-dekat magrib waktu yang oke aktivitasnya magrib ya waktu saya foto itu magrib juga abis magrib yang foto di depan ini abis magrib udah lalu saya sholat magrib mau pergi sebelum pergi itu saya foto dulu itu review baju itu ya saya gak paham maksudnya gak gak minggu saya kan jadi waktu itu saya gak langsung posting sempat dulu penglaris berapa satu minggu kemudian itu banyaknya negur awalnya banyak negur di sebelah situ berarti bayangannya itu ya? di kursi yang itu gak selesai duduk juga yang ini nih kursi yang yang sini kan yang belakang yang ini yang ujung sini kan? iya yang gak pergi duduk situ nah terus apa yang ini ada seminggu banyak yang negur kan saya gak ngur tuh kak itu bayangan apa saya pikir emang karena rumahnya itu gelap gitu-gitu ya kan pikir saya saya gak enak sampai ada yang ngiring screenshot-an ke saya nah maaf kayak sih ya tadi bilang gitu kan semoga kakak suami yang mengalami Allah bener-bener gitu-gitulah kan misalnya saya mau saya mau konfirmasi nih kayaknya ada yang aneh gitu dari foto itu udah lingkar baru lah saya ngelak kalau bener-bener itu tuh ada gitu kan terus saya cek lagi fotonya itu kan jadi ada dua yang saya jepret kan yang ada satunya 18-14 satunya 18-15 itu masih ada di jepretkan di dua waktu itu masih ada bayangan itu ya jam 18-15 dengan jam 18-14 beda satu menit oh sama-sama tinggi yang saya pertama lihat kayak kayak ibu-ibu pake mau kena gitu saya lihat ini siapa nih pelit bener-bener ya bukan rupanya iya kayak wujud itu ini kan 18-14 ya dok ini kan saya kirim ke dokter yang ini terus ini 18-14 jadi kecil ya dan di cek CCTV itu apa di jam 18-14 itu kan ada jam 18-14 saya lihat tidak lama atau hilang iya ada saya lihat video CCTV kayak cepat dia set gitu terus terbang kayak set gitu nah terus kita kan pasang CCTV itu fokusnya diubah-ubah sampai di mainin kita dapat notifnya kan kita tidak ada yang mengapain CCTV-nya CCTV-nya berubah-ubah sendiri settingan fokusnya itu ya iya ini dia ini kayak berada di di depan kursi artinya dia membelakangi kursi cuman karena dia ini transparan jadi keliatannya ini dan ini kan di foto ini ruangan sana itu tidak terang tidak seterang yang ini ruangan yang ini iya gitu memang gitu lah mereka dia tidak yang di samping kita gini apalagi kita terang biasanya kan tidak kayak gitu di tempat yang remang-remang kayak gini misalnya ini kan dibalik pintu ini kamarnya tiba-tiba misalnya ada kayak gitu lah mereka tuh kalau penampakan tuh kayak gitu dia kalau kita misalnya gini kita lagi ngobrol nih kan ini sudut mata saya kan masih ngeliat ke arah depan kan misalnya dia mau nampakkan diri ke saya kalau saya liat gini dia ada tuh tapi kok karena saya ngeliat dari sudut mata pas saya ngeliat gini tuh biasanya dia hilang kecuali kalau dia di depan kita kalau dia di depan kita 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 tatap gitu biasanya dia lama biasanya nah itu contohnya si adek kan dia tatap gitu kayak marah gitu ya dia lama maksudnya agak lama gitu kalau kita fixkan mata kita tuh tapi kalau kita gerak-gerak gini tuh biasanya dia hilang dia ada tuh set hilang tapi itu udah sangat mengagetkan biasa iya pasti kagetkan mereka nampakkan diri bukan dalam wujud yang bagus wujudnya cantik misalnya kan gak takut kita ini wujudnya kayak gitu berarti tujuannya kan jahat terus di hari yang saya tahu foto ini hari apa tuh minggu kemarin nih minggu kemarin tiga hari yang lalu ya tiga hari yang lalu itu kan harusnya takut ya kami semua ini gak ada butuhkan lagi di luar setelah dikasih tahu tuh ya ada penampakan posisinya saya sendirian gak duduk dan habis itu saya keluar sep gitu disini kayak benda terbang ini terbang gitu tapi cuma sekelebet gitu gak gak masih ngamalkan dikit pagi petang iya kalau misalnya tidur saya baca almuluk gitu oh sempat baca almuluk ya pagi 2 saya sederah sederah mimpi buruk gak saya tuh gak mimpi buruk sih cuman ada yang bisik tuh kayak dia suka sama itu anaknya umur berapa ini kan baru masuk eh sorry ini lagi hamil kan dia bilang kayak gitu kayak bisikan gitu adek saya sering apa sebelum ada poci itu nampakkan dulu itu adek saya tuh sering lihat saya duduk disitu ketawa-ketawa kata dia seneng-seneng tapi bukan saya gitu malam ini adek ini kamarnya yang ini kan kalau lewat kan kelihatan cuman malam disitu dimatikan lampunya semenjak kejadian itu dihidupin terus waktu ngeliat penampakan wujudnya mirip kayak kakak gini jelas gitu ya oh dia ngadep anokah ngadep di ngadep meja oh gitu serem ya ini kemarin tuh mohon maaf kan sempat saya waktu di kirimkan ke saya foto tuh saya edit saya blur terus saya bikin postingan saya tuh mau mengedukasi follower saya karena gini sebagian orang mereka menyikapi hal-hal kayak gini nih kalau terjadi di rumah mereka dengan sikap yang salah misalnya gini mereka tinggal di rumah itu katakanlah berlima hampir semua misalnya empat orang dari lima ini mengalami hal-hal mistis misalnya melihat penampakan misalnya mendengar suara yang tidak ada wujudnya misalnya tiba-tiba tercium bau-bau yang aneh terus ada gangguan misalnya kayaknya itu sakit bergantian yang aneh gitu sakit bergantian atau kalau di rumah itu sering bertengkar kalau di luar enggak kalau di rumah sakit kalau keluar rumah itu enggak kalau di rumah sering tindihan kalau di rumah mimpinya mimpi buruk tapi kalau di luar enggak sebagian orang itu menyikapinya gini ah itu kan biasa tiap rumah kan ada jinnya jadi enggak ada tindakan yang sifatnya preventif maupun untuk mengusir atau menghilangkan itu dari rumah mereka kalau darulah ada ada dikirim ke saya fotonya kan foto yang ada penampakan nah ini kesempatan nih pas benar waktunya saya tuh pengen mengedukasi seperti itu jadi saya bikinlah postingan kalau di rumah sudah seperti ini maksudnya sudah mulai sudah berani menampakkan diri satu berarti jinnya bukan jin biasa maksudnya bukan syaitan-syaitan yang pada umumnya yang cuma ngasih was-was yang bisikkan menggoda-goda iman ini udah udah jin kelas diatasnya karena dia punya kemampuan menampakkan diri jin tuh enggak semuanya mampu menampakkan diri kalau sudah berani menampakkan diri berarti jinnya bukan jin biasa satu yang kedua berarti niatnya buruk ada motorot yang mau dia timpakan karena asalnya jin itu dia kan tinggal di alamnya dia tersembunyi tidak nampak tidak terdengar tidak terasa kalau udah sampai dia mewujudkan ke alam kita ke alam manusia ya wujudnya macam jenazah atau seperti apa genderwa ya genderwa kayak itu pokoknya hitam tinggi besar gitu kan ya intinya kan dia menampakkan diri itu dalam wujud yang mengerikan menyeramkan niat kira-kira niatnya baik apa buruk kan pasti buruk kan paling tidak menakutkan kan jadi takut kan setelah itu kan eh ada penampakan di foto saya di belakang saya kan takut jadi kita kayak tadi pas keluar ada kelebatan set nah itu ya apa ini mahluk apa takut ini berarti niatnya jahat nih kepada orang atau kepada rumah ini kan gitu makanya ini harus diusir seperti yang akan kita lakukan hari ini insya Allah sebentar lagi ya itu kalau udah mulai berani nampakkan diri itu kan udah keterlaluan istilahnya itu zalim makanya mereka itu sebut jin zalim zalim dah kayak gitu kalau cuma bisikkan was-was menyesatkan menggoda keimanan itu yang memang memang pekerjaan mereka itu kita maklumi sunatullah gitu memang ya memang seperti itu mereka tapi kok udah nampakkan diri okelah kalau sekedar nampakkan pocong nampakkan kuntilanak dalam wujud genturwo dan hantu-hantu yang dikenali masyarakat kita okelah kita takut oh cuma nakut-nakuti saya aja sekarang kalau dia dalam wujud suami gimana kan suami pergi misalnya saya pergi dulu pulangnya jam 10 malam insyaallah jam 10 saya pulang perginya habis isyak katakanlah jam 8 habis solat isyak jam 8 pergi eh enaklah masing-masing balik seng-masing tiba-tiba datang suaminya ngetok pintu assalamualaikum bukakan pintu eh kok udah pulang diam jangan nak menjawab langsung masuk kamar langsung ngajak dah tidur yuk langsung ngajak tidur gimana kan maksud saya sekarang dia memang nampak kan dalam wujud cuman pocong sekedar pocong kutilanak mungkin untuk nakun-nakun kalau dia udah kayak tadi tuh dia bisa melakukan lebih dari itu kan kayak si adek nengok nampakkan mirip kakak kan gitu coba kok terjadi komunikasi gimana misalnya dia disuruh apa gitu kan mau disesatkan atau dicelakain gitu makanya benar dah ini sikapnya seperti ini kalau udah ada kayak gitu ada gangguan seperti ini harus dirukyah rumahnya dirukyah dibersihkan nah saya ulangi lagi penjelasan yang waktu rukyah pertama itu ya jadi gimana gak apa waalaikumsalam warahmatullah pak eh bumi pak kita lanjut ya pak maaf ya pak saya ulangi lagi kenapa di rumah ini bisa ada di rumah muslim ya bisa ada syaitan itu kan syaitan tuh jin kafir biasanya jin yang jahat kemungkinannya itu yang paling sederhana secara umum itu ada tiga yang pertama itu adalah penghuni asal yang memang dia sudah ada disini sebelum kita misalnya rumah ini sudah lama kosong jadi selama kosong tuh disinggahi oleh mereka entah dari lingkungannya kan tak ada pohon-pohon tak ada mana mereka singgah ke rumah kosong bertempat disitu mungkin satu mungkin lebih dari satu ketika kita datang ke rumah itu nah akhirnya terjadi gesekan karena bagi mereka ini adalah tempat mereka ini teritori mereka adanya manusia ini mengganggu mereka apalagi yang tinggal disini itu muslim kita beribadah di dalam rumah ini itu sangat mengganggu mereka makanya mereka mengganggu gitu kemungkinan kedua apabila di rumah itu menyimpan atau membawa masuk benda-benda klinik benda-benda perdukunan kayak jimat kayak benda-benda pusaka klinik misalnya atau kemungkinan ketiga apabila apabila rumah itu dikirimi sihir jadi jinnya dikirim lewat sihir untuk melakukan tugas tertentu kalau penghuni asal gangguannya terjadi dari hari pertama kita tinggal disitu tapi kalau itu sihir gangguannya terjadi ya setelah sihir itu dikirim jadi saya tidak bisa memastikan itu yang mana tapi penjelasan secara umumnya seperti itulah kira-kira ya mau itu dia jin asal ataupun dia dikirim sihir ya kita rukia cara bersihnya itu kita rukia kalau itu sihir biasanya yang dituju orangnya karena orangnya tinggal di rumah ini ya di rumah inilah mungkin sihirnya dilempar ke rumah tapi sebenarnya yang dituju itu orangnya kalau sihir nah makanya selain rukia rumah kita rukia orangnya juga sebagai antisipasi kalau memang ada gangguan juga pada badan orang yang tinggal di rumah ini dah mari kita mulai pak izin pak ya apa yang dirasakan sekarang biasa aja oke yaudah boleh mereka disitu aja duduk disitu di belakang tolong panggilkan semua ya semuanya aja berhenti dulu sebentar sekalian sekalian menentu kemungkinan gak gangguan ini iya bisa aja pak namanya gangguan itu bisa-bisa aja gangguan itu banyak kan misalnya bikin sakit atau mau misahkan suami istri mengerti mental dulu aja yang kenal iya 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 masih ketakutan sini sini situ aja situ aja situ mundur 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 di belakang di belakang di belakang nah situ aja jualan gimana ini salah syaring salah salah mereka jadinya satu-satu mundur kalau ini tuh waspulat di colek di colek colek gitu seminggu ini ayo kita mulai misalnya a'udhu billahi minas shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barik ala ibrahim wa ala ali muhammad Allahumma rabban nas adhibil ba'asa wa syfi wa antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama Allahumma rabban nas adhibil ba'asa wa syfi wa antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama Allahumma rabban nas adhibil ba'asa wa syfi wa antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama Bismillahirrahmanirrahim 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 Wayunazilu alaykum minassamai māāl liutahirakum biji wāyudhibā kom rigza al-shaytan wa liyarbita al-a kulubikum wa yussabita bihi العedham فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ من الْقَوَاعِدِ فَخَرْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ Al-Fatihah 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 Al-Fatihah